wuhh akhirnya udah selesai semua nih ke pekerjaan rumah dulu ya kenapa nih kok pake pusir udah seperti ini Iya bu tadi Pak Joko tiba-tiba jatuh bu jatuh jadi mana jatuh di jalan bu terus kondisi kamu gimana sekarang sayang kondisi aku seperti ini kata dokter aku itu bakal lumpuh lumpuh iya Hai selamanya kalau kayak gitu sih aku nggak tahu sayang Hai gimana sih kok bisa seperti ini pokoknya kamu dari mana kok bisa jatuh seperti ini langsung lupa begini Iya aku nggak tahu sayang tadi aku tiba-tiba jatuh ke selokan terus gimana dengan pekerjaan kamu ya untuk sementara waktu aku nggak bisa kerja nggak bisa kerja gimana cuti kalau kayak gitu sih aku nggak tahu kalau selamanya lumpuh maaf aku harus jadi pengangguran dan kamu yang kerja Aduh kalau cuma aku yang kerja nggak bakalan cukup kebutuhan di rumah ini kan kamu tahu sendiri tanggungan kita dibanyak apalagi sekarang apa-apa semua mahal kan Iya sayang kamu yang sabar aja lihat perkembangan kondisi aku semoga aja aku ini baik-baik saja dan aku harap kamu itu bisa ngerawat aku dengan baik iya iya aku bakal ngerti kamu ya asalkan jangan terlalu lama kau sakitnya aku juga nggak bisa ninggalin pekerjaan aku Iya sayang semoga aja aku ini cepet sembuh kita sama-sama berdoa iya deh ya amin Yaudah ya aku mau berangkat kerja dulu ya cuma absen aja sih nanti nanti aku balik ya udah hati-hati dan tolong jagain suami saya iya bu siap-siap ternyata pekerja baru yang ini sangat cekatan yang tadinya lambat pekerjaan ini jadi selesai juga sekarang aku kan enggak capek-capek untuk terus mengawasi proyek ini kalau terlalu lama juga enggak bagus apalagi nanti aku bakalan dapat predikat buruk untuk membagian proyek lagi Hah aku harus cari ide lagi nih biar proyek ini tambah cepat selesai terus hasilnya memuaskan tapi aku harus mengambil keputusan seperti apa ya agar proyek ini berjalan lancar terus aku dapat proyek baru nah iya 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 ide yang bagus itu nanti aku bakalan bilang sama pekerja kalau bakal dapat bonus meskipun tidak banyak nanti pekerjanya bakalan semangat bekerja terus memiliki kreativitas yang sangat tinggi untuk aku tawarkan lagi di proyek yang akan datang ide yang bagus Alek untuk bonus kali kayak gini Ayo cepat mas kerja yang bagus nanti saya kasih bonus permisi Pak Alek nah begini Pak saya sekarang mau izin balik duluan ya Pak izin mau balik emangnya ada apa soalnya suami saya mengalami kecelakaan keadanya parah jadi saya diharuskan pulang kecelakaan nggak bisa badinin nggak bisa Pak iya bandinin kan kerikat kerja disini jadi mau nggak mau bandinin pilih salah satu mau kerja atau merawat suami tolonglah Pak izin saya ya Pak ya soalnya suami saya tuh sekarang keadanya lumpuh Pak ya kalau saya disuruh milih antara pekerjaan saya disini sama suami saya ya nggak bisa milih lah Pak soalnya kan suami saya udah nggak bisa pekerja lagi gara-gara lumpuh dan saya juga membutuhkan pekerjaan ini ya itu reziko kamu ninin kamu mau nggak mau ya harus pilih salah satu kalau kamu pilih suami kamu kalau kamu mau pulang ya udah silahkan nanti kamu langsung saya pecat ya sudah Pak kalau emang saya nggak boleh izin pulang saya patuh dengan perintah Bapak ya udah bagus kalau gitu oh ya sekarang kamu tunggu di dapur aja dan bikinkan saya minum nanti saya mau berbicara lagi sama kamu baik Pak kesempatan bagus nih Ninin sekarang bisa dimanfaatkan dengan keadaan suaminya dari kemarin-marin waktu yang seperti ini yang aku tunggu ini Pak Alek udah nggak usah bertingkah seperti itu aku tahu kamu saat ini sangat dilema tentang keadaan dan rumah tangga kamu nih iya Pak dan sekarang aku ingin kita sama-sama terbuka saling terbuka seperti itu langsung saja ya aku bakalan bilang sama kamu gimana kalau kita menjalani hubungan spesial hubungan spesial Pak maksud Bapak gimana sih ya Pak layaknya suami istri kita memiliki hubungan ya kita memiliki hubungan tapi jangan sampai ada orang tahu gimana aku akan memberikan segalanya untuk kamu Nin uang kamu butuh mobil kamu butuh apa nanti aku sediakan gimana tapi saya kok takut ya Pak takut ketuaan sama istri Bapak masalah itu bisa diatur Ninin asalkan kamu mau saja ya kalau kamu tidak mau salah tapi mungkin kamu bakalan susah untuk mendapatkan uang aduh saya kok bimbang ya Pak ya takut ketahuan Bapak ya sudah Ninin kita itu jalanin aja dulu hubungan gelap ini nanti lama kelamaan kamu pasti bakalan terbiasa dan mungkin memiliki rasa yang sama seperti aku ya sudah nanti pekerjaannya diselesaikan dan temui aku lagi Ninin baik Pak Allah fukbar Allah fukbar sayang di rumah kamu nggak ada orang kalau nggak ada orang sih ada kan ada suami aku ya maksudnya orang lain iya aku mau kita itu selalu berdua di dalam rumah kamu iya nggak ada orang cuma suami aku lagi pula suami aku kan nggak mungkin sana kemari kan dia lumpuh iya iya bagus kalau gitu ingat kamu jangan sampai ragu sama aku sayang aku bakalan mewujudkan semua semua apa yang kamu butuhkan iya aku percaya kok jadi kita jalan terus ya hubungannya seperti ini iya iya lagi pula aku sudah sayang juga sama kamu syukur deh kalau kamu sayang sama aku iya ya udah kita masuk aja dulu yuk sebelum tetangga-tetangga kamu udah tahu oh iya nanti kalau mau berkat kantor atau mau kemana kamu bisa minta jam bersama aku yang penting nanti kalau aku udah chat kamu kalau ada istri aku kamu nggak boleh chat aku duluan iya aku paham kok tapi kalau kamu mau jemput aku jangan di sini ya di depan sana aja tenang aja itu bisa diatur yang penting kamu itu konfirmasi dulu sama aku bantai sayang aku mau ngomong sesuatu aku ada permintaan sebelum kita masuk emang kamu mau minta apa ya udah bilang aja iya aku mau minta duit sih 50 juta aku lagi ada perlu mau belanja udah tenang aja nanti sore bakal aku langsung transfer sama kamu soalnya sebentar lagi aku bakalan dapat uang dari hasil proyek baru aku bener ya iya oke deh yuk masuk sayang suami kamu kenapa ada di sini ya aku nggak tahu juga yang padahal ini kan kamar kamu kan di sini di kamar aku di belakang sana kenapa dia tertidur di sini juga tuh ngapain sih dari sini yang gua aja deh terus gimana kalau seperti ini iya mau nggak mau kamu kayaknya harus ngumpet dulu deh biar aku pindahin dia ya udah kalau gitu bikin cepat sayang iya iya sabar ya sayang sayang kamu ketiduran di sini iya sayang ini udah jam berapa ya iya udah hampir sore sih wah aku ketiduran tadi habis sholat nggak sempet pindah sam tumpen kamu sholat di sini iya sam di sini kan kamar mandinya ada di dalam kamar jadi lebih enak kalau aku sholat di kamar masih harus ke kamar mandi dulu kan di dalam kamar nggak ada kamar mandi yang deket oh gitu ya udah kamu aku antar ke kamar lagi ya jangan di sini ini kan kamu kamar tamu nggak enak kalau kita di sini entah kalau ada tamu gimana kan kita harus busin lagi kan eh nanggung sayang bentar lu lagi kan mau azan mah ngerip gimana kalau nanti aja aku pindah ya nggak apa-apa ya kamu balik lagi aja dulu ke kamar aku anterin ntar kalau waktunya ngerip kesin lagi aku yang bawa kamu ke sini ya udah ya yuk kan bisa tiduran kalau di kamar ya iya tunggu dulu sayang sudah ayo sayang cepet kalau seperti ini aman kan aman lah karena udah aku antri lagi tuh ke kamar oh iya gimana minumannya udah kamu campur dengan bertidur ya ya udahlah sayang dia langsung tertidur pulas jadi kita bakalan lama-lama di sini bener aku juga gak sabar sama kamu eh kok langsung begini sayang iya aku udah gak sabar banget ha emangnya kenapa ya aku takut kamu terus ninggalin aku tenang sayang aku bakalan nikahin kamu juga beneran iya aku kan sudah bilang sama kamu sayang jangan ragu sama aku aku akan selalu ada untuk kamu dan aku ini sayang banget sama kamu aku melakukan ini karena aku tuh seru sama kamu ingin menikahi kamu jadi kamu jangan pernah ragu sama aku ya janji ya iya iya aku akan selalu menemik kamu sampai kapanpun bahkan sampai tua nanti sayang keras ini kamu tuh di depan gimana nih uh ngapain dia di sana iya di sana eh eh sayang kamu ngapain di sini kenapa gak di kamar aja ya tadi aku stress di kamar oh iya ini kan pak alec Iya Ania atasan aku Ngapain disini? Tumben banget Biasanya kan Bos kamu itu Gak pernah mau Kalau disuruh main kesini Iya Pak Alek kesini tuh ada kepentingan Ngambil berkas Udah bilang aja Kalau kita itu ada hubungan Serius? Udah bilang aja Gini nih Aku sama Pak Alek Emang ada hubungan Dia kesini buat ngapelin aku Apa? Sejak kapan kamu melakukan hal ini? Sejak kamu Udah gak berguna Udah gak pernah Nafkain aku Gak pernah nafkain batin aku juga Karena aku kan kesepian Sayang Kamu kok seperti itu sih? Sebegitu gampangnya kamu itu berubah hatinya Padahal Perjuangan aku mulai dari dulu Itu tulus buat kamu Itu kan dulu Sekarang udah beda kan? Kamu jelasin juga Kita dari tadi ngapain di dalam? Oh iya Lagi pula Lagi pula Aku dari tadi Di kamar tuh berduaan sama Pak Alek Apa sayang? Tidak usah kaget Aku bilang seperti itu Biar kamu tahu Biar kamu juga sadar diri Kalau kamu udah gak berguna Dan lebih baik Kamu pergi dari sini Biar aku sama Pak Alek Hidup bahagia Eh Kamu kok gitu sih? Padahal aku udah berjuang mati-matian ya Sampai aku bisa beliin kamu mobil Bisa beliin kamu rumah Tapi Setelah aku seperti ini Balasan kamu itu Malah menyakitkan Udah Cepet usir aja Udahlah gak usah banyak omong ya Lagipula aku sama Pak Alek juga Mendapatkan lebih banyak kok dari kamu Yaudah Gini aja Kamu gak apa-apa Kalau emang Mau Selingkuh sama Bos kamu Aku juga ikhlas Kalau kamu Menikah dengan bos kamu Tapi Semua aset aku Termasuk rumah Mobil Semua itu milih aku Dan harus menjadi Hak aku Berarti Kamu yang pergi dari sini Ih Gak bisa lah Meskipun itu semua jadi payah kamu Tapi semua itu kan Atas nama aku Jadi aku yang berkuasa Jadi kamu gak punya hak Lebih baik Pergilah dari sini Aku juga gak mau menampung Orang seperti kamu ini gak guna banget Jadi aku diusir Terus Kita mau cerai Pasti Karena aku udah bilang Aku bakalan nikah sama Pak Alek Sekarang aku gak bisa apa-apa Dan aku juga gak bisa ngelawan Yang aku bisa Hanyalah ikhlas Bagus Akhirnya Kita bakalan menjalani Hubungan Yang tidak ada batasnya Iya bener sayang Kita bakalan Ya nyaman banget di rumahku Tanpa ada pengganggu Orang itu Ya berarti aku sekarang gak jadi balik deh Aku bakalan tetap di sini Iya dong Kita lanjut lagi Gimana Yaudah Kita masuk aja ke dalam Terus kita lanjutin deh Papi Iya Mami ada apa Kenapa kok cemberut gitu sih Ya gak cemberut sih Memang dari tadi capek Ngurusin pekerja nih Atur sana sini Oh iya Gini Papi Aku mau Minta uang ya Soalnya ntar aku ada reuni SMA Ya kumpul-kumpul gitu Kan Mami harus bawa uang Lumayan banyak Iya sebentar lagi Papi Transfer Kalau ada apa-apa Jangan mendadak gitu Maaf Soalnya Ini acaranya Mendadak juga Ya iya Gak apa-apa Gak apa-apa Lain kali Gak boleh mendadak Pinter Baik sekali deh Papi udah makan Udah Udah Sebenarnya Papi itu Mau ngajak Mami shopping Bulan depan ini Soalnya di bulan depan ini Papi bakalan dapat Bonus yang sangat besar Juga Mendapatkan Tunjangan-tunjangan gitu Jadinya Papi bakalan mendapatkan Uang yang banyak Dari hasil Mengerjakan proyek baru ini Wah Mami mah seneng banget Kalau Papi Menajak Mami Untuk belanja Iya 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 Papi itu Bakalan bikin Mami bahagia Senang Dan tidak bakal Menjadikan Mami itu Orang yang sedih Di muka bumi ini Tambah sayang Sama kamu Papi Gimana ya Kalau untuk kamu ikut aja Biar aku Kemen sama temen aku Papi ini Orang sibuk Mami Jadi gak bisa Kalau pergi ke acara Yang kurang penting Seperti itu Ya Kalau misalnya Lungisan keluarga Mungkin Papi sempatkan Tapi kalau Masalah sama temen-temen Skip dulu deh Padahal Kalau temen-temen aku Tahu tuh ya Kalau Papi jadi suami aku Sekarang Pasti mereka Iri sama Mami Iya nanti Pasti dengan berjalannya Waktu Bakalan tahu Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar Gimana Kabarnya Sehat Balik Alhamdulillah Sehat Pak Wahyu Oh iya Pak Wahyu Ingin mengetahui Bagaimana Proyek yang saya kerjakan Saat ini Ini Proyek yang saya kerjakan Yang Dikerjakan Kurang dari Dua bulan Iya Pak Bagus lah Oh iya Maksud Kedatangan saya ke sini Saya mau Menyerahkan ini Pak Alek Ini itu Oh iya iya Tenang saja Proyek baru tentunya Di Medan kan Nah saya sudah Mendengarnya Pak Wahyu Waktu itu Saya sudah Mengajukan Untuk mengerjakan Proyek baru itu Bukan Balik Balik itu Jangan senang dulu Nih Coba aja Lihat Apa Ini Surat Pengocatan Iya Betul Balik Eh Pak Wahyu Ini maksudnya Apa coba Saya Dipecat Dengan Tidak terhormat Jadi gini Pak Alek Saham Pak Santoso 70% Itu sudah Dibeli orang Dan Orang yang Membeli Saham Pak Santoso Itu Ingin Pak Alek Keluar dari Tempat kerja ini Eh Pak Wahyu Siapa Orang yang Berani Mempecat saya Sedangkan Saya disini Itu Memiliki pengalaman Yang sangat luas Tentang proyek Saya itu Kinerjanya bagus Terus kerjanya juga bagus Bahkan Saya sudah mendidik Pendidik pekerja-pekerja disini Dan karyawan-karyawan semuanya Untuk menjadi pekerja yang bagus Dimana coba Letak kesalahan saya Ya Kalau Pak Alek Pengen ketemu Sama orang itu Yaudah Pak Alek Ikut saya Tolong Antarkan saya Untuk ketemu Sama orang itu Pak Wahyu Meskipun orang itu Sudah membeli saham Pak Santoso Orang itu Harus tahu Proyek yang Selama ini Dikelola Pak Santoso Saya yang pegang Iya Saya paham Pak Alek Yaudah Pak Alek Ketemu langsung Sama orangnya aja Iya Saya siap Pak Wahyu Biar saya Tidak bisa Bikin orang itu Bicara Ya sudah Yuk Mau kemana Ya katanya Ingin ketemu Sama orangnya langsung Biar tambah jelas Pak Alek Iya Pak Wahyu Pak Wahyu Tolong jelaskan juga Siapa yang punya Pengalaman di dunia proyek Iya ya Gampang Kalau dari etiketnya Pak Wahyu itu Tidak mendukung saya Kan Saya disini juga Pekerja Pak Alek Jadi Yang punya hak Bukan saya Ya sudah Kita langsung ketemu Sama orangnya Pak Wahyu Yaudah yuk Pas ikut Pak ya Ini orangnya Pak Alek Eh Ini kan Mantan suami kamu Iya Ini orangnya Pak Wahyu Iya Bener Eh Kamu jangan merusak Pekerjaan orang ya Tunggu dulu Jangan emosi Oh iya Nen Kamu apa kabar Baik Ini Surat Pekerjaan kita Kenapa kamu bilang Jangan merusak Pekerjaan orang Terus Kamu ngapain Merusak rumah tangga orang Itu yang jadi pertanyaan aku Eh Itu kan udah kejadian Dari beberapa bulan yang lalu Lagi kan Yang mau itu Istri kamu Beginilah imbasnya Terhadap orang yang suka merusak rumah tangga orang Sekarang aku mah kuasa Aku pemilik saham terbesar Di perusahaan Pak Santoso Kamu kok bisa Mempunyai saham itu Itu kan Bukan saham yang murah Sebelum aku kenal sama kamu Aku udah nabung Bagaimana caranya Aku membangun usaha sendiri Terus Katanya kamu Lumpuh Itu hanya Kecelakaan kecil Dan aku hanya pura-pura aja Lumpuh Aku pengen tau Istri yang aku sayangi Bisa ngerawat suaminya Atau enggak Di saat suaminya itu sakit Eh Ternyata Malah melakukan perselingkuhan Dengan bosnya sendiri Kamu udah baca ini Kalau mulai detik ini Kamu itu Akan menjadi pengangguran Iya Aku sudah membaca semuanya Oh iya Nen Kamu gak masalah Menguasai semua mobil aku Aset aku Beserta rumahnya Tapi yang kamu ingat Suami baru kamu ini Sekarang Udah tidak Punya pekerjaan Dan Sewaktu-waktu Mobil Beserta rumah Akan dijual juga Untuk memenuhi Kehidupan kamu Dan Suami kamu ini Akan sulit Mendapatkan pekerjaan Karena apa Semua bos-bos besar Yang ada di kota ini Sudah tahu Informasi ini Ya Paling mentok Nanti kerjanya Jadi kulibangunan Mungkin Kejadian kemarin Sebagian besar Itu Kesalahan aku Aku rasa Kamu bisa Memaafkannya Iya Kalau Soal Memaafkan Yaudah Aku maafin Tapi Aku masih ingat Dan aku masih Sakit hati Dengan kejadian ini Oh ya ATM dia Udah diblokir Udah Pak Joko Bagus Yaudah Mau apa lagi Mending Pergi aja Dari sini Dan selamat menikmati Santai-santai Di rumah Tanpa pekerjaan Dan akhirnya Nanti Bangkrut Hahaha